Halo, welcome back to episode Pelengkampung part 21. Nah, sekarang itu episode finale, udah kayak drakor aja ya. Nah, hari ini adalah hari terakhir gue di Kampung, tepatnya di Kota Padang. Dan ini adalah cuplikan episode sebelumnya. Jadi gue ke pantai, ke masjid, dan makan soto. Sop-soto, bukan sop-soto sih, sop ayo-des. Paling enak di Kota Padang, buat sarapan guys. Nah, selanjutnya setelah check out, gue pergi makan siang ke Sate Manangkabau. Oh iya, tepat di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat, ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat ya. Ini desain terbaik di dunia guys. Kalau mau lihat detail, lihat aja di episode sebelumnya ya guys ya. Oke, kita itu mau makan di Sate Manangkabau itu tepatnya dekat banget dari masjid tadi ya. Jadi kita udah nyampe, kayaknya cuma 100 meter deh, kayak seberang-seberangan gitu guys. Nah, this is it. Wah, ternyata tempatnya luas ya parkirannya. Dan langsung aja kita masuk ke dalam, udah lapar banget nih guys. Langsung aja kita pesan yuk. Eh, by the way, ini apa nih? Oh, ternyata persembiannya itu baru 4 Mei 2019. Ternyata cafe baru guys. Dan ini display makanannya, apa aja menunya. Terus disini juga jualan cemilan-cemilan khas Minang gitu guys. Dan tempatnya luas dan nyaman ya. By the way, karena menurut gue padang ini panas, jadi gue memilih ke tempat yang ber-AC. Jadi ini kalau disebut sama mereka ini tempat VIP-nya ya. Jadi harus ada minimum order atau kena cas tambahan 5 ribu kalau di bawah minimum ordernya. Dan gak apa-apa lah, yang penting nyaman guys. Terus langsung aja kita pesan menunya. Yang gue pesan pertama adalah sate. Jadi sate-nya itu campuran guys. Ada gaji bohunya, ada tunjangnya. Pokoknya bermacam-macam lemak-lemak. Tidak sehat lah. Tapi enak. Yang penting enak guys. Terus selanjutnya gue pesan yang dipesan Nagita Slavina nih. Nih, kalian kalau nonton Youtubenya Nagita Slavina ke Padang, dia pernah makan ini nih. Jadi gue pesan itu. Terus pas dibalik makin banyak makanan guys. Nah tapi kita pesan yang tadi aja lah guys. Kebanyakan nanti. Terus, nah selanjutnya gue pesan minuman. Pinumannya yang normal-normal aja lah. Kita pesan Cincau Manang. Apa tuh Cincau Manang? Katanya sekas disini guys. Jadi kita lihat aja ntar ya. Oh ya by the way, disini juga bisa pesan buat pempengen, buat acara-acara di rumah dan lainnya. Oke lah, keren-keren. Gue baru lihat sih. Cafe-kafe ternyata keren-keren ya sekarang di Padang ya. Terus kalau kita lihat di sekitarannya tempatnya bener-bener cozy gitu loh guys. Mantap jiwa sih. Dan gak kerasa udah azan aja ya. Sambil menunggu makanan kita datang, kita sholat dulu. Seperti biasa ya, kalau gue ke tempat-tempat makanan yang selalu gue review itu juga adalah tempat sholatnya. Nah, kalau kita lihat musholahnya kecil ya. Tapi lumayan nyaman lah buat sholat. Terus gue udah lihat juga toiletnya oke lah. Gak terlalu bersih, gak terlalu kotor juga. Tapi oke lah ya. Jadi kita sholat dulu guys. Sholat zuhur. Terus habis sholat, nah makanan kita, eh makanan, minuman kita udah nyampe guys. Jadi ini cincau manangnya tadi ya. Jadi dikasih sirup gitu guys. Itu dikasih selasi, dikasih natal koko, itu dikasih cincau. Standard lah ya. Nah, ini nih yang spesial guys. Jadi ini sate manang kebau. Jadi sate dengan berbagai macam jenis dagingnya. Nanti kita review satu-satu ya guys. Penampakannya menarik sekali ya. Karena kuahnya itu kuah merah. Ini khas pariaman guys. Dan ini menu kita semua udah nyampe. Dan selain sate tadi, gue juga pesan bakwan, salalaua, terus pisang bakar santan. Yang katanya Nagita Slavina enak banget. Nanti kita cobain ya. Apakah emang senak itukah? Nah, jadi kita lihat menunya satu-satu. Yang pertama ke sate dulu guys. Nah, sate itu uniknya daging itu macam-macam ya. Jadi ini ada babak. Terus, ini apalagi nih. Nah, ini ada kikil. Kikilnya kayaknya menarik banget ya. Terus di sini juga ada jeruan. Wah gila. Lemak-lemak gitu guys. Terus di sini ada bakso. Dan terakhir ini standar ya daging. Dagingnya tiga tusuk gitu. Yang lainnya satu-satu tusuk. Menarik sih guys. Kuah satenya juga menjurkan karena merah banget ya. Terus ini salah lawa yang dibikin kayak danggo gitu. Kayak Jepang-Jepang gitu guys. Jadi, mari kita coba. Udah kayak sis kakol ya. Dan langsung aja kita coba. Yang pertama, satenya. Gila. Satenya yang paling pertama kita coba babat. Babat, babat. Dan kita coba guys. Nih, penampakan dari dekat. Sangat menggiurkan kan. Jadi, gue takutnya kalau babat ini. Kalau gak bisa cara masaknya biasanya alot loh guys. Jadi, kita coba aja. Babat dijadiin sate kayak gimana ya. Dan pas gue punya. Wah gila. Ini jago sih masaknya. Jadi, gak alot sama sekali. Dan rasanya itu enak. Terus, kuah satenya juga enak guys. Dan selanjutnya kita makan kikil. Nah, kikilnya kelihatan ya. Biasanya sama seperti babat. Biasanya kalau inert itu. Atau jeruan-jeruan itu. Kalau gak bisa cara masaknya. Bakal alot gitu guys. Dan kita coba kikilnya seperti apa. Ih, enak banget sih guys. Dan ternyata ini perfect sih. Jadi, ini ya. Teksturnya itu lembut semua guys. Terus, yang terakhir ini gajeboh. Gak yang terakhir sih. Selanjutnya adalah gajeboh. Gajeboh itu lemak-lemak gitu guys. Gila. Gila terbaik sih. Emang makanan surga itu adalah yang terbuat dari lemak-lemak guys. Gila. Gila ini enak banget. Jadi, ini recommended sih menurut gue guys. Selanjutnya. Ini apa ya tadi ya? Bakso guys. Dan ini bakso. Kayaknya baksonya biasa aja sih menurut gue. Dan ternyata ya oke lah. Tapi gak terlalu special sih menurut gue. Jadi, ya oke lah. Gitu sih. Jadi langsung aja kita makan lagi. Gila enak-enak sih. Enak. Tapi gak sespesial jeruan-jeruan yang lain ya. Kalau baksonya guys ya. Dan langsung aja gue bingung gue mau fosol berapa. Jadi, kalian dengerin aja ya. Lihat ekspresi gue makan aja guys. Terus, selanjutnya yang terakhir adalah daging. Dan ini seperti sate biasanya ya. Ini adalah daging. Dan dagingnya juga empuk sih. Jadi, masak sate-nya itu selain bentuknya yang unik kafe-nya. Ternyata makanannya juga enak. Biasanya gitu ya. Kalau suasananya oke, makanannya kurang gitu. Selanjutnya gue makan salah lawak. Ini pertama kalinya gue makan salah lawak yang dibikin kayak sate gitu lah. Dan ternyata rasanya surprisingly good sih guys. Jadi makanan disini enak-enak sih guys. Dan gue gak ekspek karena gue ekspektasinya gak terlalu tinggi ya tadi ya. Karena kafe-kafe ala-ala biasanya makanannya gak enak ya. Bukan gak enak, gak wow gitu. Tapi ini makanannya enak sih guys. Jadi, ya enak semua sih menurut gue. Terus, selanjutnya bakwannya. Dan bakwannya itu rasa bakwan pontianak sih. Kalau kalian oke lah bakwannya. Tapi gak terlalu spesial sih. Bakwannya standar lah. Kalau gue kasih penilaian 7 per 10. Satenya itu 9 per 10. Salah lawaknya 8 per 10. Dan terakhir kita coba ini. Yang dicobain lagi tas lavina guys. Dan ini adalah pisang bakar. Sebelumnya di Bukit Tinggi gue pernah makan gini juga ya. Tapi agak mengecewakan sih yang di Bukit Tinggi. Jadi gue coba yang disini. Nah, disini enak sih guys. Gila. Kalau disini approve ini enak. Karena disini ada taste-taste vanila-vanila. Ini enak banget sih. Dan jujur berarti Nagita Slavina mereview ini guys. Karena ini beneran enak sih. Jadi kalau gue kasih penilaian ini 90-10 guys. Gila ini terbaik. Karena gue pesan yang dingin. Dan ini segar. Jadi recommended sekali. Ini kalian lihat dari deket ya. Ini bener-bener enak guys. Jadi ini sangat recommended. By the way ini bisa dipesan panas. Bisa dipesan yang dingin juga. Karena padang panas. Jadi gue pesan yang dingin. Terus terakhir. Kita minum ya guys ya. Es cincau tadi. Karena padang kotanya panas ya. Jadi paling enak sih. Minum yang cincau-cincau segar gini. Dan rasanya. Wah surprisingly enak ternyata guys. Gue gak expect saya enak ini sih. Ternyata pas gitu. Manisnya pas. Kita seder lagi dan. Gue nungguin hanya voiceovernya. Dan ini kita udah kelar. Makan semua. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Dan sampai ketemu. Dan selanjutnya kita pergi ke bandara ya. Flight gue itu jam 3 sore. Jadi karena padang ke bandara itu cuma setengah jam. Jadi jam 2 gue pergi ke bandara. Udah sekian aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Until next time and ciao. Ciao ciao ciao.